Simpson tidur dengan seorang perempuan pelacur Hakim-hakim 16 ayat 1-9 Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza Dilihatnya disana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza Simpson telah datang kesini Maka mereka mengepung tempat itu Dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa Karena pikirnya nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia Tetapi Simpson tidur disitu sampai tengah malam Pada waktu tengah malam bangunlah ia Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu Dan kedua tiang pintu Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya Diletakkannya di atas kedua bahunya Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung Yang berhadapan dengan Hebron Sesudah itu Simpson jatuh cinta Kepada seorang perempuan Dari lembah sorek yang namanya Delilah Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin Kepada perempuan itu sambil berkata Cobalah bujuk dia untuk mengetahui Karena apakah kekuatannya demikian besar Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia Dan mengikat dia untuk menundukannya Maka kami masing-masing akan memberikan Seribu seratus uang perak kepadamu Lalu berkatalah Delilah kepada Simpson Ceritakanlah kiranya kepadaku Karena apakah kekuatanmu demikian besar Dan dengan apakah engkau harus diikat Untuk ditundukan Jawab Simpson kepadanya Jika aku diikat dengan tujuh tali busur yang baru Yang belum kering Maka aku akan menjadi lemah Dan menjadi seperti orang lain manapun juga Lalu raja-raja kota orang Filistin Membawa tujuh tali busur yang baru Yang belum kering kepada perempuan itu Dan ia mengikat Simpson dengan tali-tali itu Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya Orang-orang Filistin menyergap engkau Simpson Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu Seperti tali rami yang terbakar putus Apabila kena api Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!